Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat saya iman Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta unik pulau Sokorta penjara gaib Dajjal Sokorta merupakan pulau misterius yang sering disebut-sebut sebagai tempat untuk mengurung Dajjal Sang mahluk mitologi yang kemunculannya sering disebut sebagai pertanda akhir zaman Kisah Dajjal sendiri telah diceritakan dalam berbagai kitab suci Dimana salah satunya menyebutkan jika Dajjal sedang dikurung di sebuah pulau kecil yang ada di negara Yaman Pulau yang dimaksud tersebut kemudian diketahui sebagai pulau Sokorta Sebuah pulau misterius yang nyaris tak ada di dunia ini Pulau ini bahkan mendapat bermacam julukan karena kondisi ekologinya yang tak umum dan kehidupan masyarakatnya yang tak biasa Keunikan inilah yang kali ini akan kita bahas dalam video 5 Fakta Unik Pulau Sokorta Penjara Gaib Dajjal Pulau Alien Jika dalam berbagai mitologi pulau Sokorta dijuluki sebagai pulau neraka Maka di era modern ini pulau Sokorta justru dijuluki sebagai pulau alien Julukan aneh ini muncul karena pulau ini ditumbuhi oleh beragam tumbuhan unik dan hewan eksotis yang tak akan bisa ditemui di tempat lain Karakteristik iklim dan geologi pulau ini membuat flora dan fauna yang tumbuh di pulau ini begitu unik dan langka Seolah-olah mereka berasal dari planet lain Karena itu pulau ini kemudian mendapat julukan pulau alien Dari sekitar 800 flora yang tumbuh di pulau ini 393 diantaranya merupakan tanaman endemik yang hanya tumbuh di pulau Sokorta Sahabat Cahaya Iman Salah satu tumbuhan pulau Sokorta yang tak ada duanya di dunia ini adalah pohon daranaga Yang sekaligus menjadi ikon pulau ini Pohon ini oleh warga lokal sering digunakan sebagai ramuan obat yang konon dapat menyembuhkan berbagai penyakit Selain pohon ajaib tersebut juga masih ada flora unik lain seperti tanaman raksasa Dorstenia, Dendrosikos, Pohon Delima Sokotra, dan masih banyak lagi Pulau yang terisolir Meski terletak di negara Yaman dan memiliki beragam tumbuhan dan tanaman unik yang sangat memanjakan mata Namun jarang sekali ada yang mengetahui keberadaan pulau unik ini Hal tersebut karena pulau yang terletak di samudera India ini bisa dibilang cukup terisolir dari dunia luar Padahal pulau ini sebenarnya hanya berjarak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika Dan 380 km sebelah selatan dari Jazira Arab Tapi anehnya pulau ini konon sering terlewatkan oleh mata yang membuatnya menjadi begitu terisolir Meski begitu pulau yang menjadi bagian dari gugusan kekulauan bersama 3 pulau lainnya yaitu pulau Samha, Ab'al Quri, dan Darsa ini memiliki penduduk yang berjumlah sekitar 40.000 jiwa Di pulau ini juga terdapat sebuah pegunungan bernama Hagir yang memiliki ketinggian sekitar 1.500 meter Yang sekaligus merupakan puncak tertinggi di pulau ini Sayangnya segala keeksotisan pulau ini seolah luper dari perhatian dunia dan hanya segelintir orang saja yang tahu Pulau yang kaya sumber daya alam Selain daratannya yang subur, pulau Sokorta juga memiliki kekayaan hayati yang berlimpah dan unik Laut di pulau ini ditumbuhi dengan beragam turumbu karang unik yang menjadi rumah bagi puluhan fauna laut yang langkah Menurut penelitian dari para ahli ekologi kelautan, karakteristik dari keaneka ragaman hayati di Laut Sokotra ini merupakan gabungan dari berbagai wilayah seperti Samudra Hindia, Laut Arab, Laut Merah, dan juga Afrika Di dalam Laut Sokorta setidaknya ada 95% jenis seafood yang tidak ditemukan di tempat lain Selain itu, di Laut Sokotra juga hidup 730 jenis ikan, 253 jenis terumbu karang, serta 300 jenis kepiting, udang, dan lobster Karena keunikannya ini pula, pulau Sokorta juga mendapat julukan sebagai pulau Galapagosnya Samudra Hindia Keunikan flora dan fauna pulau ini akhirnya membuat UNESCO meresmikan pulau Sokorta sebagai situs warisan alam dunia Pulau yang bersejarah Meskipun secara letak geografis terisolir, namun menurut seorang ahli geografi Arab pada abad ke-10 yang bernama Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani Pada masanya, penduduk Sokorta telah memeluk agama Kristen meski pada saat yang sama mereka masih mempraktekan ilmu sihir kuno Baru sekitar abad ke-15, ajaran Islam masuk dan mulai dianet oleh masyarakat Sokorta Hal ini kemudian disusul invasi armada Portugis yang bertujuan untuk menghentikan perdagangan Arab dari Laut Merah ke Samudra Hindia Sekaligus untuk menghapuskan aturan-aturan Islam dalam perdagangan tersebut Tapi invasi Portugis ini tak berjalan mancar karena perlawanan sengit masyarakat lokal Sampai pada tahun 1511, pulau ini akhirnya dikuasai oleh Kesultanan Mahra Hingga 456 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 30 November 1967 Pulau Sokorta menjadi bagian dari Republik Rakyat Yaman Selatan Yang pada saat ini telah berubah menjadi Republik Yaman Kebenaran Letak Penjara Dajjal Seperti yang sudah disebutkan tadi, pulau Sokorta sering diyakini sebagai kurungan bagi Dajjal Hingga ia bebas menjelang hari akhir nanti Dan di antara banyaknya kisah tentang hal tersebut, mungkin yang paling populer adalah salah satu hadis muslim yang diceritakan oleh Fatimah binti Qais Dalam ceritanya kurang lebih Fatimah menceritakan, jika pada suatu waktu ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang bercerita jika ia dan robongannya Di suatu kapal pernah terjebak badai hingga akhirnya terdampar di pulau terpencil yang asing Di pulau tersebut terdapat banyak tanaman dan binatang aneh Salah satu binatang di antaranya bahkan dapat berbicara Binatang yang konan berbulu sangat lebat tersebut kemudian menuntun mereka ke sebuah tempat Dimana di dalamnya terdapat sesosok pria bertubuh besar Yang tangan dan kakinya dirantai hingga sebatas lutut dan siku Lelaki tersebut kemudian mulai bertanya tentang kondisi kebun kurma yang ada di Bisan Dan sungai Tabarah atau Danau Tiberias yang ada di Israel Hingga akhirnya menanyakan tentang kemunculan Nabi terakhir umat Islam Yaitu Muhammad SAW Setelah mendapat jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut Kemudian lelaki misterius tersebut menjelaskan siapa dirinya Dia kemudian berucap Sekarang aku terangkan kepadamu bahwa aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal Suatu hari nanti aku akan diberi izin keluar Lalu aku pun akan menjelajah dunia ini Dalam waktu 40 malam sudah dapat aku jalani semua Kecuali Maka dan Madinah Yang aku tidak dapat memasukinya Negeri Maka dan Madinah dikendalikan oleh para malaikat Maka aku tidak dapat menembusnya Kisah inilah yang kemudian banyak membuat orang yakin Kalau Dajjal sedang terpenjara di pulau Sokorna Dan satu lagi Danau Tiberias yang konon tak akan pernah kering Saat ini telah menyusut dan hanya tinggal sepertiganya saja Hal ini juga banyak diyakini oleh para ulama Sebagai pertanda akan datangnya hari akhir yang kian dekat Sekian video kita kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jika kalian suka dengan channel Cahaya Iman, Da'wah, dan Sejarah Islam Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.